Yang ini melanjutkan-melanjutkan-melanjutkan bantuan pangan dalam bentuk beras yang akan diberikan di September, Oktober, November. 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo kita berikan kepada 21,3 juta keluarga penerima. Sehingga setiap bulan akan keluar dari gudang bulu kira-kira 210 ribu ton untuk masyarakat. Karena jumlahnya 21,3 juta keluarga penerima. Tadi kita cek semuanya baik. Hanya satu beras yang belum turun, tapi saya sudah sampaikan tadi pada telur turun, telur yang biasanya di atas 30 tadi 26 turun. Dan saya sudah perintah kepada Kabulok untuk mengoperasi pasar, tidak hanya di retail, tidak hanya di grocery, Cipinang semuanya, minta berapapun beri. Tadi yang PT HLI Green Power itu nanti mulai awal tahun akan sudah memproduksi 30 juta baterai sel. Yang itu akan bisa digunakan untuk memproduksi kurang lebih 180 ribu mobil. Itu terbesar di Asia Tenggara. Pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Asia Tenggara saat ini. Setelah ini nanti yang kedua si ATL. Setelah si ATL ada lagi yang ketiga, yang keempat. Itulah yang sering saya katakan membangun ekosistem besar EV, membangun ekosistem besar EV baterai, membangun ekosistem besar kendaraan listrik. Sehingga kita bisa masuk ke supply chain global, global supply chain. Rantai pasok global bisa kita masuki di situlah. Dan nantinya ketergantungan negara lain terhadap baterai sel kita, ketergantungan negara lain terhadap EV baterai kita di situ. Ya, itu saja. Satu lagi Pak, proyek strategis stasional kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, apakah akan dilanjutkan? Semua masih dalam studi. Kalau visible kerjakan, tidak visible tidak dikerjakan. Terima kasih telah menonton!